Bisa menjalani ibadah umroh di saat bulan suci Ramadan tentunya menjadi impian bagi setiap umat muslim. Lantaran nilai kualitas ibadah umrohnya akan berlipat ganda sama ibadahnya. Dan hal itulah yang baru saja dirasakan oleh diva tanah air Chris Dayanti. Ya, Ramadan kali ini tentunya menjadi bulan yang penuh keberkahan bagi dirinya lantaran kade bersama suami tercintanya Raul Lemos, baru saja pulang menjalani ibadah umroh ke tanah suci Makkah selama lima hari. Selamat datang, Ramadan. Jadi waktu yang sangat singkat karena hanya lima hari dan semua ibadahnya harus maksimal dan cuaca juga sedang cukup panas 47 derajat ya. Jadi ibadahnya benar-benar terasa apa ya, afdol gitu ya. Kita ngerasain hawa panas yang menyengat di saat puasa harus menahan lapar dan haus dan juga memiliki empati untuk sesama. Tapi kita cuma boleh batin gitu kan, jadi karena semuanya kita lakukan karena kecintaan kita dan ibadah kita untuk Allah semua kita. Memang tadinya rencananya September, tapi karena satu dan lain hal, Alhamdulillah suami juga waktu kerjanya bisa ditinggalkan. Jadi kita pindah ke Ramadan karena nilai kualitas ibadah umroh di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Melihat hari raya idul Fitri yang tinggal menghitung hari lagi, KD tentunya sudah mempersiapkan segera sesuatunya untuk menyambut hari inan Fitri tersebut. Bahkan pada lebaran nanti, pelantun menghitung hari ini juga sudah mempunyai planning liburan bersama keluarga tercintanya di Pulau Dewata, Bali. Persiapan lebaran, Alhamdulillah saya bersyukur sekali bahwa kualitas ibadahnya setiap tahun juga bertambah baik. Alhamdulillah belum kalah, Alhamdulillah terus anak-anak udah mulai belajar, bangunin mereka sahur aja itu udah punya nilai tersendiri. Dan walaupun mereka baru setengah hari, mereka sudah tahu rasanya, oh gini tuh rasanya kalau kita menyisakan nasi di piring itu. Karena banyak saudara-saudara kita yang juga gak beruntung, seberuntung anak-anak. Lebaran insya Allah saya dan keluarga mau ke Bali, karena papa saya ada di Bali. Jadi kali ini akan berlebaran bersama papa dan adik-adik di Bali, sama anak-anak yang dari timur juga insya Allah datang ke Bali. Alhamdulillah suami sudah memilih tempat di Bali untuk menjadi penguasa lebaran tahun ini.